Intro Hai jumpa lagi di channel Kurniawan Wonderful Terima kasih sudah klik video ini Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Kurniawan Wonderful lebih semangat lagi membuat video-video terbaru lainnya Kali ini kita sudah di tol Pali Kanci Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Yaitu video tol Cipali ya Atau Cikapek Palimanan Roll ini mengalami banyak perubahan nama ya Sebelumnya dengan nama Bakri Torrut Kemudian MNC Torrut Dan kemudian sekarang menjadi bagian dari tol Trans Jawa Semenjak dioperasikan sejak tahun 1997 Tol Pali Kanci ini tidak banyak mengalami perubahan Namun pada saat awal-awal masih dipegang Bakri Torrut dan MNC Torrut Jalan ini tidak semulus sekarang ini ya Tapi sekarang juga sebetulnya tidak mengurus-ngurus banget ya Di beberapa bagian itu masih ada jalan-jalan yang tambah sulam gitu Dan di depan ini nanti ada percabangan ke Pulumbon, Terusmi dan Cirebon Di sini teman-teman traveler kalau mau ke pabrik Terusmi ya Terusmi itu adalah batik ciri khas dari Cirebon Untuk batas kecepatannya di tol ini tidak boleh melobihi 80 km per jam ya Dan minimal kecepatan 60 km per jam Jadi buat traveler ini satu catatan ya Jangan sampai digeber sampai 100 km per jam Karena di sini itu beda dengan tol Trans Jawa yang lainnya ya Kalau di tol Trans Jawa yang lainnya itu tadi Yang sebelumnya itu yang setelah Cikampek, Palimanan itu Itu bisa kecepatan 100 km per jam Namun di tol ini dibatasi hanya sampai dengan 80 km per jam Dan ini perjalanan masih jauh banget ya Kita cepetin aja videonya Untuk kondisi jalannya juga tidak mulus-mulus banget ya Di beberapa bagian ada jalan jelek Dan di sebelah kanan ini ada truk ya Truk dengan muatannya yang jatuh ke jalan Namun tidak mengganggu perjalanan Dan pada saat tengah perjalanan Mendung ya hujan gerimis Dan pada saat kita berkendara Lagi enak-enak ya jalan ya Tiba-tiba itu dari sebelah kiri itu ada mobil yang melanggar Dengan menyalip dari sebelah kiri Hal yang tidak patut ditiru ya Dan akhirnya sampai tengah perjalanan Kita hampir mau sampai hujan pun Dari rintik-rintik tadi hingga akhirnya sekarang hujan deras Dan ini sekarang ada di daerah sekitar Losari ya Terima kasih telah menonton! Nah itu ke sebelah kiri itu kecil eduk Losari Kuningan Namun kita lurus saja ya Kita ke penjagaan Purwokerto Semarang Dan hujan pun juga mulai lebat Lagi-lagi kita mengurangi kecepatan Dan sebentar lagi kita akan tiba di tol penjagaan ya Dan hujan pun sudah mulai berhenti Kita keluarnya di tol penjagaan Karena kita ingin menghemat Menurut Kuningan One Wonderful Kalau menurut tol penjagaan ini lebih hemat ya Dan rutonya pun lebih pendek Daripada kalau kita tujuan utamanya ke Yogyakarta Menggunakan tol Transjawa Hingga akhirnya keluar di pintu tol Boyolali Itu lebih jauh rutonya ya Karena lebih memutar Sedangkan kalau lewat penjagaan ini Kita nanti arahnya ke selatan Ke Bumiayu Akhirnya nanti nembusnya di jalan Denilers Matai Selatan Dan untuk di tol penjagaan ini Kita bayar lagi Ngetap dan bayar lagi Rp42.000 ya biayanya Dan sekarang kita sudah keluar di tol penjagaan Rp42.000 ya biayanya 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 untuk total biayanya dari awal kita masuk tadi ya dari tol Jakarta Cikampek di pintu tol Cikampek utama tadi kita dipotong Rp20.000 kemudian di tol Palimanan tadi kita dipotong Rp107.500 kemudian di gerbang tol penjagaan dipotong Rp42.000 kemudian totalnya menjadi Rp169.000 kurang dari Rp200.000 ya dan akhirnya setelah buang dari tol kita melanjutkan di jalan nasional gimana selanjutnya perjalanan Kurniawan Wonderful ikutin terus video ini jangan lupa di di like di comment dan di subscribe dan di share jika dirasa perlu Terima kasih dukungannya sampai jumpa di video berikutnya saya enggak mikir nanti mau jalan-jalan ke Etopia ya enggak 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 enggak